Jadi, bagi kami penyidik, jangan cepat dulu Anda, euforia, itu tahapan saja, tapi bisa dihentikan. Dan kami tidak berharap, saya katakan tidak berharap dihentikan, saya berharap terbuka kasus. Hari Rabu, hari Rabu ini sudah dijalankan oleh penyidik bersurat untuk NM. Ya, jadi kalau kita lihat peraturan di Undang-Undang Perlindungan Anak, karena korbannya anak di bawah usia, dengan ancaman minimalnya juga di atas 5 tahun, itu wajib segera dihentikan. Mas Man dipastikan mundur setelah ditetapkannya Fadel menjadi tersangka, itu sudah tersirat dari apa yang ia sampaikan. Meskipun gayanya masih songong, seakan ia posisinya lebih tinggi dari pihak kepolisian dengan membawa-bawa pemerintahan Prabowo Gibran, serta Propam dan Polri. Kalau tadinya harus hari ini ya Bu ya? Kalau bersurat, hari Rabu. Jam berapa, Bu? Jam 11. Jam 11.00. Lebih kurang. Ya, tadi sudah bayi telpon juga penyidik ya ke... Berarti hadir ya Bu ya? Ya, nanti kita tanya lagi kalau seolah-olah hadir, tapi sudah bersurat untuk dimintain keterangan di dalam penyidikan. Dalam kes ini selain ini kita milian, siapa Bu yang akan untuk serta dipanggil? Ya, jadi semua sudah dijadwalkan, yang semua sudah dimintain keterangan. Itu, sudah dijadwalkan. Jadi semua sudah dijadwalkan, hari, tanggal, jamnya sudah ada di penyidik. Untuk para saksi ada pemanggilan lagi Bu? Iya, semua. Semua, semua dijadwalkan. Yang sudah diperiksa ada 12 orang, itu semua sudah dijadwalkan untuk diminta keterangan lagi. Dalam tahap penyidikan. Secara resmi, Nikita Mirzani memberikan klarifikasi akan kehadirannya besok sebagai orang tua dan pelapor atas kasus yang menimpa putrinya Laura Mirzani. Yuk, bang, siapa buat besok, bang Nikita Mirzani, bang? Besok Nikita, insya Allah hadir, jamnya mungkin siang. Ya, tapi kepastiannya saya belum tahu, jamnya tadi dia sudah WA. Insya Allah hadir, karena dia adalah pelapor sekaligus ibu dari korban yang bernama Laura. Dia harus hadir. Besok, dia menaruh tangan kita acara pemeriksaan, dia harus diperiksa. Status kita adalah pelapor sekaligus ibu dari anak yang bernama Laura. Apakah misalnya, karena bahwa naik-naik statusnya menjadi tersangka, bang, si Fadel, atau gimana? Ya, umas, karena itu ada bagian sebelumnya, kalau saya kan berarti saya yang menjadi pendidik. Pendidiknya ada, tanyakan di sana yang jelas, itu itu proses yang berlanggut, ikuti saja prosesnya. Ya, jadi kalau kita lihat, patutnya di Undang-Undang Perlindungan Anak, karena korbannya anak di bawah usia, dengan ancaman minimalnya juga di atas 5 tahun, itu wajib segera diutahan. Nah, bang, melihat Nikita dan ayahnya Pak Jel sama-sama sambung melakonnya, Pak. Nah, itu tadi saya bilang, karena tadi pihak Koresh kurang adanya ketergasan dalam hal melakukan upaya penindakan law enforcement berkait aturan Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga ini jadi melebar. Melebarnya artinya, pihak si keluarga Fadel juga merasa ada celah untuk melaporkan Nikita Mirzani. Makin panas perseturan antara Rasman Arif Nasution dengan kainnya Fyadil Bajidi melawan Nikita Mirzani dengan pengacaranya Pahmi Bahmit. Yang mana kita tahu bahwa sekarang Rasman menggunakan trikmosi tidak percaya kepada penyidik yang menetapkan cepat, kata Rasman, menurut Rasman, terlalu cepat dari penyidikan menjadi penyidikan. Ya, Rasman merasa kecewa karena ia tidak bisa panjat sosial terlalu lama, ya. Belama-lama panjat sosial. Karena sebentar lagi tentunya, ketika sudah dilakukan sidik dan dipintaiin klarifikasi BAP kembali, Fadel tentunya akan segera ditetapkan menjadi tersangka. Sebagaimana juga disampaikan oleh pakar hukum pidana. Nah, dokter Sitomorang yang menyampaikan bahwa di sini penyidik kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan ini dinilainya lamban, berbeda dengan Rasman yang mengucapkan, yang menyebutkan bahwa terlalu cepat. Pakar hukum pidana sendiri, dokter Sitomorang menyampaikan bahwa ini terlalu lamban. Karena harusnya ini adalah kasus spesial. Karena terkait dengan anak di bawah umur. Jadi, penangannya harus menganulir ya hukum-hukum yang ada di bawahnya. Karena tentunya sudah ditemukan unsur pidana dan segera harusnya dilakukan proses penahanan. Setelah Fadel ditahan, tentu untuk menyelamatkan diri, kitra, dan lain-lain. Bahwa Rasman Arif Nasution sendiri akan menyampaikan bahwa Fadel berbohong dan ia akhirnya angkat kaki menjadi pengacara Fadel Bajide. Wah, kasihan Fadel. Begitulah, kalau salah pilih pengacara. Pengacara yang hanya sok-sokan dan bikin onar saja, tetapi tidak mau memperjuangkan kliennya saat sudah terjepit, terjerat hukum. Ini adalah hasil buah dari manufrasman yang siksak sana-sini ya. Sehingga akhirnya pun ia terjepit. Tidak akan ada damai seperti yang disampaikan oleh Fahmi-Fahmi selaku pengacara Nikita Mirzani. Tentu pihak keputusan pun telah melakukan pemeriksaan hingga proses ya, naik tahap kepenyidikan ini sudah melalui beberapa tahapan dan sesuai dengan SOP-nya. Cuma yang perlu kita sadari bahwa Rasman masih belum lulus S1. Sehingga dia secara keilmuan masih belum mengerti yang namanya ilmu hukum bagaimana. Nah, maka tak heran banyak yang menyaksikan Rasman ketika beracara di dalam pengadilan. Di menurut saya, saya cuma ingin keadilan sih. Semuanya ingin keadilan dan tolong. Kalau misalnya saya bisa monggol, saya monggol. Saya monggol ke semuanya, ke beberapa presiden kalau bisa. Oke, semuanya saya cuma ingin keadilan buat mama saya. Karena dia semasalah ayah, akhirnya seorang tidur gitu. Semuanya ibu yang mempunyai 3 anak dan anak-anak itu juga masih agak kecil, gak besar semuanya. Saya mau lihat sekuat apa Nikita Mirzani di negara ini. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua. Yang soh selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate. Tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy, senang. Dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.